Ya terkait dengan meluasnya berita tentang panggilan kepada Tommy Soeharto untuk menyelesaikan tunggakan hutang ke apa namanya kepada negara terkait BLBI bantuan likuiditas Bank Indonesia maka perlu kami tegaskan bahwa yang diundang itu adalah semua sekitar 48 oblik gor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun jadi jangan salah bahwa ini hanya Tommy Soeharto semua dipanggil tapi yang menjadi berita di media masa hanya panggilan kepada Tommy Soeharto semua dipanggil ya ada yang sudah sampai ada yang sudah selesai dan sebagainya ini pada semua orang 48 oblik gor dan debitur yang jumlah hutangnya itu kepada negara 111 triliun adapun Tommy Soeharto hutangnya itu sampai saat ini berdasar perhitungan terkini bisa berubah nanti sesudah Tommy Soeharto datang 2,6 triliun di atas itu banyak yang hutangnya belasan triliun 7-8 triliun gitu yang seluruh totalnya itu 111 triliun jadi semua akan dipanggil ada yang di Singapura ada yang di Bali ada yang di Medan semua kita panggil dan semua harus membayar kepada negara karena ini wang rakyat rakyat ini sekarang sedang susah mereka tidak dapat apa-apa sudah tidak dapat apa-apa lalu hutangnya kepada mereka yang diatas namakan negara secara formal lalu tidak dibayar itu tidak boleh oleh sebab itu kemarin saya juga sudah berbicara dengan aparat penegak hukum pidana dengan Pak Firly saya undang ke kantor ketua KPK kemudian Jaksa Agung Kapolri bahwa kalau para penghutang ini makir tidak mengakui hutangnya padahal sudah jelas ada dokumen hutangnya itu bisa saja kasus ini meskipun kami selesaikan secara perdata bisa ini menjadi kasus pidana bisa korupsi karena korupsi itu kan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merugikan keuangan negara ya lalu dilakukan dengan cara melanggar hukum tidak mau memenuhi kewajiban hukum perdata itu ya melanggar hukum sehingga bisa berbelok nanti ke pidana nah oleh sebab itu oleh sebab itu mohon kooperatif kita akan tegas soal ini karena kita diberi waktu oleh negara oleh presiden tidak lama diberi waktu sampai Desember 2023 kita akan laporkan nanti sampai mana ini selesainya mudah-mudahan bisa selesai sebelum itu kalau selesai sebelum itu ya bagus mungkin nanti akan ada efek pidananya dan sebagainya oke lah itu saja selamat menikmati selamat menikmati